Nilai pemerintahan SBY lebih baik, Rocky Gerung istilah kapal karam lebih tepat kepada Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung membandingkan kinerja antara pemerintahan presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disebut dengan SBY dengan pemerintahan presiden ke-7 Jokowi Dodo. Ia menilai jika pemerintahan Jokowi lebih buruk ketimbang pemerintahan SBY. Rocky Gerung bahkan belak-belakan menyebut kapal yang dinahkodai oleh Jokowi telah karam. Pernyataan ini dilontarkan oleh Rocky saat berbincang dengan Hersu Benu Arief di kanal Youtubenya. Menurut Rocky Gerung, hal yang paling mencolok dalam pemerintahan SBY dan juga Jokowi adalah hutang negara yang semula 2.600 triliun kini sudah mencapai 7.554 triliun. Wow, banyak banget Pak Jokowi hutang negaranya. Bahkan kemungkinan akan bertambah lagi sampai masa jabatan Jokowi berakhir di 2024. Waduh, kalau hutang negara banyak kayak gini, bayarnya gimana? Kasian dong rakyat. Dan pemimpin berikutnya diwarisi hutang negara yang begitu banyak oleh era Pak Jokowi. Dan pemimpin berikutnya diwarisi hutang negara yang begitu banyak oleh era Pak Jokowi. Selain meninggalkan hutang negara yang begitu banyak, Pak Jokowi juga meninggalkan freeport yang sahamnya 51 persen, meninggalkan jalan tol yang sudah panjangnya berkilometer, meninggalkan Trans Papua, meninggalkan Tras Sumatra, meninggalkan pelabuhan, meninggalkan bendungan, meninggalkan tol laut. Ya Allah, Pak Jokowi juga jahat sekali, meninggalkan begitu banyaknya utang negara yang nganti triliunan, dikembangkan negara, negara yang sudah dibukakan dan jabat tiga periode, malah emo. Ya apa rambat? Mbak Jenggep, iya lho menunggu, padahal lho mbak Mbyen, Pak Jokowi nalikau sebaran jabat, eh arah penjabat, si awal-awal jabat, ditinggali hambalang, ditinggali BLBI, ditinggali mafia petrol. Ya Allah, mam, gelut karo mafia-mafia, sepoki jenungnya freeport, mali enak royaan freeport. Diantemi karo WTO, ah ganjingnya, anjanya keranjingan, yang krek mana nih.